solar, waduh solar yang langka pakek lagi iwa ya Allah, terus iya uripin nelayan nih kicak ya, iya iya ya makanya kan aku ya gak maido, aku ngerang pasan dulu iwa kan ambunya amis ya mergoy ku mungkin, kan suwi gak didusin balik sampe nelayan terus kangelan golek solar terus untuk kebutuhan laut yang mengandung DHA itu gak terkecuk ubi langkuh neketeng mantan apa mantan menteri perikanan Bu Susi sampe seneng salipan angdalan tenggelamkan, ayo seneng sampekan eee mungko mungko lah atase bahan bakar solar iso, anak mana ya do iya kena nyindirnya kan masalah solar ini mungkin gawe transportasi kan, kibain nelayan ini simpalin nelongso iya bener, aduh kan butuh solar untuk mencari nafkah nah duduk di gaya main-main lho di gaya golek nafkah golek nafkah gak apa gaya keluarga nih golek nafkah apa gaya iwa iwa gaya sopoh ditol ditol sentuku sampe an iya balik mane, awak dewe tapi cak ngomong ngomong soal ini iya muda 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 aman aman bener amin 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 tapi omong ngomong cak ini ada berita yang menggembirakan nah iki, kali mulai mulai pertama kamu kan berita yang ngeri 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 kan wini gencar-gencarnya iki PMK, PMD lah iku dukung UMKM bener, pencet ditukung para kecamatan bahkan toh toko program jehur makanya kan UMKM, UMKM jember kan podo mesem karena ditukung penuh ambil PMKM malah tambah bangkit kan nah tambah mane sa iki ono stakeholder itu tuh PMKM toh? enggak lah kabih pihak iki ono si dukung oh, kali iki ono BI Bank Indonesia bang Indonesia dukung tenang nah? tenang iki lo kopi lokal silo dinilain duwe cita rasa sing enak serta siap bersaing nang pasar luar negeri opo mane jenis robusta ne? jember diklaim duwe kopi robusta terbaik sa Indonesia lewat program klaster binaan Bank Indonesia cabang jember kooperasi serba usaha utowo KSU buah ketakasi nang deso sidomulyo iki akhirin ngelakono MOU ambik bright java Indonesia gain dukung potensi lokal sing nembus pasar ekspor usaha iso nembus pasar ekspor iki diapresiasi ambik pemerintah daerah dan di langkah maju nang dunia UMKM jember produk sing api serta dukungan tekos sektor perbankan kebukti efektif serta iso ngangkat potensi lokal jenai iso bersaing nang tingkat internasional hari ini sedang mencanangkan desa demisa dan ini satu-satunya pertama kali di Kabupaten Jember satu desa kami tunjuk sebagai desa demisa kenapa? karena salah satu desa sidomulyo sudah memiliki syarat untuk menjadi desa demisa saat ini dibuktikan dengan MOU MOU ekspor kopi dari sidomulyo antara PT Bright Java Indonesia dan kooperasi ketakasi sidomulyo dan ini kami berharap dengan desa demisa ini akan tumbuh desa demisa-demisa lain di desa kami yang lainnya Kepala Bank Indonesia Jember Yukon Afrinal Donuturno Secara umum, Bank Indonesia mendukung pemerintah daerah gak ngembang di UMKM gak cuma kopi tok tapi ane ko produk asli Jember nek dikai pembinaan sing tepak serta dikai kemudahan permodalan UMKM Jember cek isone bersaing ambil produk liane nang pasaran sehingga rapane iso gimbas nang kesejahteraan masyarakat Jember prinsipnya ini menginisiasi sebuah end-to-end proses dalam mengelola UMKM jadi tentu secara kuantitas segala jumlah kami tidak banyak melakukannya tapi kami berharap dia benar-benar terjaga dari A sampai Z dalam mengelola sebuah UMKM sampai dia itu menjadi UMKM yang tertinggi itu adalah level ekspor sebenarnya karena kita sangat membutuhkan untuk menutupi defisit peneraka benderaan kita dan ini kita kasih punya potensi yang sangat luar biasa untuk kami lakukan itu Secara umum potensi di Jember sendiri gimana Pak? Kami berdasarkan data-data yang kami lihat diskusi dengan teman-teman dari Juga Dinas terkait bahwa satu tempat saja seperti Ketakasi itu bisa menghasilkan sampai 10 ribu ton per tahun ini baru Ketakasi nah kami melihat bahwa Jember ini sangat berpotensi menjadi pusat bukopi robusta nasional nah di samping juga ada keunikan bahwa Jember ada juga bagian Arabikanya di sisi dan Rahun dan ada lagi yang lain kita punya tembakau jadi secara umum kami meyakini bahwa pemerintah memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap kami adalah suatu langkah yang sangat tepat untuk sebagai jalan untuk berjahat sementara ku jari anggota Komisi Seulas DPR RI Charles Megiansah mengarap bengkok KT dukung penuh langkah pemerintah daerah nang upaya ngembang na UMKM nang wilayah langkah konkret KT dilakonu ambik DPR RI kaya puhatian usaha utawa permodalan gaya ngembang na usaha Dukungan DPR RI terhadap program-program ini apalagi kami di Komisi Sebelas kami jelaskan bahwa semua hal yang menjadi faktor penerambat akan kami melancarkan yang kedua dalam sektor usaha pasti ada soal permodalan soal pelatihan dan soal pasar ini yang akan kami lakukan dari kami dari Komisi Sebelas jadi apresiasi terhadap kegiatan hari ini dan tentunya ini menjadi PR kami dari Komisi Sebelas agar kemudian tidak hanya produk kopi kopi ini menjadi awalan yang sangat baik tetapi juga dengan produk-produk lainnya tapi gak cuma itu nang acara kesebut di keipisan sejumlah santunan nang anak yatim piatu karu penyerahan simbolis Kris nang UMKM di desa